Entah mimpi apa yang datang ke Bunur, warga asem jajar Gang 6 Kecamatan Bubutan, Surabaya. Di atas keset depan pintu rumah tergelatak selimut warna bergambar kartun teddy bear. Di dalam selimut itu ada sesosok bayi perempuan. Sampai sekarang belum diketahui siapa orang tua dari bayi tersebut. Penemuan bayi itu terjadi pada Kamis 9 Mei 2024 malam sekira pukul 20.30. Pertama kali yang menemukan ialah putranya, Nikomarlip Junhuda. Malam itu, anaknya hendak mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah. Ketika membuka pintu rumah yang terbuat dari kayu ia melihat ada selimut tergeletak di depan rumah. Puta Nur pada saat itu teriak-teriak memanggilnya. Diamatinya, selimut tersebut gerak-gerak. Nur dan akhirnya memberanikan diri membuka selimut. Ternyata di dalam selimut ada sesosok bayi perempuan. Bayi malam itu akhirnya digendong dan diamankan di dalam rumah. Selanjutnya tetangga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Common Center Polrestabes, Surabaya. Laporan tersebut pun diteruskan ke Polsek Bubutan. Kapolsek Bubutan beserta anggota reskrim mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak datang ke lokasi. Selanjutnya bayi itu dievakuasi ke rumah sakit Dr. Sutomo. Kapolsek Bubutan Kompol Dwi Okta Herianto menjelaskan hasil pengecekan medis kondisi kesehatan bayi sehat dan diperkirakan usianya sekitar tiga bulan. Selanjutnya bayi diserahkan ke pihak Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita milik Pemprov Jatim di Sidoarjo. Jadi hari Kamis malam sekitar jam setengah sembilan itu di Jalan Asam Jajar itu ditemukan bayi hidup. Jadi kronologisnya pada saat si Niko anak dari pemilik rumah ingin mengeluarkan sepeda motornya terus ditemukan kardus di depan rumah, di depan pintu. Pas dilihat kardus kok gerak-gerak. Akhirnya Niko panggil orang tuanya, ibunya, keluar dari rumah setelah dicek ternyata itu ada bayi. Perempuan sekitar lebih kurang tiga bulan. Kemudian si ibu menghubungi komen center Polres Tabas Surabaya. Karena wilayahnya masuk ke tematan Bubutan akhirnya komen center menghubungi Polres Tabas Bubutan kemudian kami mendatangi TKP terus kita cek TKP kemudian kita koordinasi dengan DP3A setelah itu kita bersama DP3A membawa bayi tersebut ke rumah sakit dokter Stomo untuk dicek kesehatannya. Setelah dicek kesehatan, bayi tersebut alhamdulillah sehat kemudian dibawa ke PSAB itu Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita di Sidoardyo kebetulan itu milik dari Pemprov yang aja tim. Pada saat kita cek CCTV itu ada dua orang perempuan mengendarai motor metik yang satu bawa motor yang satu lagi diduga membawa bayi. Jadi kita masih kita dalamin, kita masih periksa CCTV yang ada kemungkinan nanti kalau misalnya dapat gambar jelasnya mungkin akan kita kembangkan lebih lanjut. Dan ada identitas atau akal surat atau apa yang ditinggalkan oleh pelaku? Oh iya, jadi di dalam kardus itu ada wasiat dari ibunya itu bertuliskan nama bayi itu Alin itu lahir di Surabaya tanggal 23 Februari 2024 Isi suratnya itu berbunyi Bu, saya titip anak saya untuk beberapa waktu Bu Tolong ya Bu, nanti saya balik untuk ambil anak saya Begitu katanya Terus tertanda Sartika Weyai Surabaya 9 Mei 2024 Kita masih cari siapa pelakunya masih cek CCTV yang ada di sekitar lokasi Mudah-mudahan kita bisa dapat siapa pembuang bayi tersebut Apakah orang tua kandungnya atau orang lain